Banyak masalah di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina Sebuah kapal perang angkatan laut AS berlayar melalui Laut Cina Selatan minggu ini lagi-lagi mendorong respon marah dari Cina yang mengklaim hampir seluruh wilayah sebagai miliknya. Pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan diklaim oleh setidaknya enam negara Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Cina. Cina sudah melakukan reklama si tanah berskala besar di daerah tersebut sejak 2013 menciptakan tujuh pulau buatan dalam dua tahun. Pada hari Selasa, rudal USS William P. Lawrence bepergian di sekitar 12 mil bahari Fieri Cross yang diduduki Cina. Fieri Cross adalah sebuah pulau buatan 700 hektare dengan landasan militer 10.000 kaki, pelabuhan laut, dan fasilitas militer lainnya. Mengingat infrastruktur yang luas, itu dianggap menjadi pusat masa depan operasi militer Cina di Laut Cina Selatan. Operasi Amerika Serikat dilakukan sebagai latihan kebebasan hak navigasi yang dilaporkan dibatasi karena klaim berlebihan di wilayah itu. Cina menanggapi kapal Amerika dengan memobilisasi dua jet tempur dan tiga kapal perang untuk mengikuti kapal. Demonstrasi muncul dari hukum perserikatan bangsa-bangsa mengenai apakah Beijing memiliki hak-hak maritim di sekitar Karang dan di Laut Cina Selatan.